Intro Timnas Indonesia berkembang, Vietnam semakin menakutkan Intro Halo Sobat Garuda Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe dulu ya agar selalu mendapat info terbaru dari Haizu TV Catatan positif diukir Timnas Indonesia dan Vietnam yang akan bersaing berhadapan pada laga ketiga mereka di grup B Piala AFF 2020 pada Rabu 15 Desember mendatang Timnas Indonesia memperlihatkan performa yang lebih meyakinkan saat menang atas Laos 5-1 pada Minggu 12 Desember sore Tim Merah Putih tidak lagi tampil angin-anginan seperti di laga perdana melawan Kamboja Skuad Aswan Sintayong tidak lagi hanya tampil baik di babak pertama Di laga melawan Laos, Evan Dimas dan kawan-kawan memperlihatkan penampilan yang jauh lebih stabil Stabilitas permainan itu membuat Timnas Indonesia bisa mengontrol pertandingan melawan Laos Hasilnya lebih banyak gol bisa diciptakan meski tetap ada pekerjaan rumah karena gawang Timnas Indonesia kembali kebobolan di laga ini Timnas Indonesia unggul jauh dari segi penguasaan bola ketimbang Laos dengan 74,1% berbanding 25,9% Dari total peluang yang diciptakan, Timnas Indonesia melakukan 23 usaha untuk mencetak gol berbanding hanya dua yang diciptakan Laos sepanjang pertandingan Selain itu, para pemain Timnas Indonesia juga bisa bermain lebih tenang dibanding sebelumnya dan tidak mudah kehilangan bola Pemain-pemain seperti Irfan Jaya, Witan Sulaiman dan Elkan Bagot juga mampu memberikan dampak dalam permainan Timnas Indonesia Irfan dan Witan tampil impresif untuk terus memberikan teror bagi pertahanan Laos Sedangkan Bagot yang melakoni debut di Piala AFF 2020 Mampu memberikan rasa aman saat dimasuki Sintayong di babak kedua Grafik penampilan yang mengalami peningkatan ini jadi modal bagus untuk meladeni sang juara bertahan Vietnam Meskipun tim Aswan Park Hang Seo juga terlihat semakin menakutkan Vietnam begitu leluasa mengalahkan Malaysia salah satu kompetitor untuk lolos ke babak semifinal dengan skor meyakinkan 3-0 Vietnam menggul dalam penguasaan bola, penciptaan peluang dan memiliki akurasi umpan yang bagus Vietnam memiliki penguasaan bola 52,8 persen melepaskan total 11 tembakan Berbanding 6 milik Malaysia dan akurasi umpan mencapai 85,5 persen Berbanding Harimau Malaya dengan 81,7 persen Kualitas pemain-pemain Vietnam juga terlihat jelas di laga melawan Malaysia Bahkan 2 dari 3 gol Vietnam lahir dari kelebihan individu yang dimiliki para pemain mereka Vietnam yang mulai kembali ke bentuk terbaik Akan jadi lawan sulit buat tim nasi Indonesia yang terus naik grafik penampilan saat bentrok di Stadium Bisham Singapura pada Rabu mendatang Menarik menantikan siapakah yang akan keluar sebagai pemenang di PLAFF 2020 ini Perlihatkan kehebatannya dalam hal membobol gawang lawan Andai Sintang memberinya waktu lebih banyak lagi saat menghadapi Laos Maka bukan tidak mungkin ramai rumah kik bisa mencetak banyak gol untuk tim nasi Indonesia Menarik untuk menyaksikan tim nasi Indonesia versus Laos Pelatih tim nasi Indonesia Sintayang mengaku permainan Evan Dimas dan kawan-kawan Ketika melawan Kamboja meninggalkan banyak pekerjaan rumah termasuk di lini pertahanan Beberapa kali umpan terobosan Kamboja mampu melewati Ryuji Utomo dan Alvendra Dewangga Sebagai palang pintu tim nasi Indonesia Ketika Ryuji diganti, Victor Iqbonevo pada paru kedua situasi masih sama Pergerakan striker Kamboja Sintayang kerap mengelabui pemain berusia 36 tahun tersebut Pada pertandingan kedua di grup B, Piala AFF 2020 tim nasi Indonesia akan menghadapi Laos pada 12 Desember 2021 di Bisham Stadium Sintayang berjanji akan memperbaiki lubang di lini belakang Ketika melawan Laos nanti, Sintayang kemungkinan dapat memainkan Elkan Bagot Beberusia 19 tahun itu terpaksa absen kontra Kamboja karena baru tiba di Singapura Tim nasi Indonesia juga bakal kedatangan Rizky Ridobe Persebaya Surabaya yang telat bergabung dengan skuad Geruda karena bermain di BRI Liga 1 Sebab nanti ada beberapa pemain yang akan bergabung dan juga ada Bagot masih ada pemain yang lain juga Pasti bisa saya perbaiki ke depan, tim nasi Indonesia lama tidak bermain di pertandingan kompetitif Jadi pemain kehilangan fokus dan kebobolan Ini menjadi pekerjaan rumah yang mesti saya perbaiki di tim nasi Indonesia Ujar pelatih Sintayang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!